Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat subscriber dimanapun kalian berada Yang tentunya Panjeningan masih dalam keadaan sehat Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat subscriber di kesempatan kali ini Di video kali ini Saya berada di UPT Tanjung Buka SP 10 ya Sahabat subscriber Saya sedang berada di lahannya Mas Arjen Melayu berkembari Aktivitas atau perkembangan padi Yang sedang dikembangkan Sama beliau dan dirawat Tiap hari Bahkan dipencarkan Yang Masih Belum Kebagian tanam Ditanam sama beliau ya Sahabat-sahabat Jadi Tentu Disini Padi Sangatlah dibutuhkan oleh warga transmigrasi Baik di warga maupun Dimanapun Karena beras Makin hari Atau makin bulan Makin naik ya sahabat-sahabat ya Jadi disini sekitaran Satu kilonya hampir kurang lebih 16.000 ya sahabat-sahabat ya Jadi tentu Kalau disini sudah panen Mungkin para petani disini Tidak kesusahan untuk membeli beras Dan Syukur bisa lebih-lebih untuk dijual Dan Ditukar dengan Yang lainnya Selamat sore Mas Arjen Selamat sore Bang Jadi ini Jelingan lagi Aktivitas Ngapain ini sehari ini Tadi Mindah padi itu sampai jam sekitaran Tengah hari Tengah hari Tengah hari Habis itu Istirahat Nah Sementara Sore ini belum ada aktivitas Karena tadi Cuma itu apa Bikin semayan Oh bikin semayan cabai Jadi Ya habis itu Udah istirahat dulu Sementara kan Ini anak juga Baru lagi pada panas Lagi pada enak badan Padang gak ada Iya Dua-duanya mas Ini yang besar Oh yang besar Gitu ya Jadi Untuk adin jeningan ini Seperti apa mas Untuk memencarkan Kalau dilihat dari jauh ini kok Bagus sekali kan mas Tapi nanti kalau Dekat seperti tengah itu kan Agak kuning-kuning Yang tengah itu Oh itu Anubang itu kan kemarin Yang pindahan kemarin Yang pindahan kemarin Mungkin belum ada Iya Tanahnya itu kan Memang Beda sama yang lain kan Gitu Apa Dari tanah ini ke situ Sama yang pinggir-pinggir sana itu Dia susah untuk bagus Oh Susah untuk bagus dia Karena mungkin disitu Kayak becek terus gitu Mas Apa kayak apa Atau jatah samnya memang Atau tingkat pH disitu Memang kurang rendah gitu Dia itu posisinya kayaknya Kalau gak salah itu Atas itu lumpur Nah tapi tipis Nah bawahnya itu langsung keras Kerasnya itu tanah liat Oh gitu Iya tanah liat langsung Jadi kalau dipijak ini gak ambles dia Tapi lumpur tapi gak ambles Nah itulah mungkin Kurang bagusnya karena itu mungkin ya Oke Karena dari pertumbuhan itu beda Kalah jauh sama yang lain Yang itu sama itu Padahal ini pindahan pertama ini udah Baru mulai menghijau Padahal yang sana itu udah Udah hijau Sudah hijau ya mas Ya pindahan yang kemarin malah udah hijau Padahal malah cepat yang di belakang sana mas Misalnya juga dari sini rata betul loh mas ya Gak kelihatan yang lubang-lubang Cuman gak tahu nanti kalau kita dekat sana Coba kita dekat sana mas Oke Oke luar biasa sobat-sobat ya Sorenya di Bumegama Transmigrasi Ini kalau disepitar sini mas Hijau sekali masih kaya mas ini Ini Oh iya yang ini Bergerombulan ini Ini jadinya memang biarkan seperti ini Kadang itu segrombol hijau Kadang segrombol kuning Ini kalau pas tanah bagus ya Ya kayak gini sampai hijau-hijau kebiruan Oke Oke mas jadi Yang saya lihat disini di pinggir-pinggir itu Selalu bergerombolan Memang kayaknya PH-nya ini terlalu tinggi Atau bekas bekaran disitu mas Itu dulu nampaknya itu Kalau bekas bekaran sih bukan Dia akar itu udah lapuk bang Oh Akar udah lapuk Jadi rata-rata disini Lihat mas yang di pinggir-pinggir kan bagus sekali Iya Kalau yang di tengah itu kayaknya Sepertinya yang betul Jendengan bilang Itu yang lumpur dia mas ya Ya itu lumpur itu gak ditanam gitu Itu tadi pagi itu basah kan itu G Sekarang aja udah kering gitu nampak Ujungnya itu atasnya udah kering gitu Udah kering kayak gitu Oke Kalau yang di belakang sana seperti apa mas Belakang sana Kalau sana kalau tumbuhnya sih bagus Cuman kalau untuk belang-belangnya Ya sana otomatis belang-belang ya Karena memang belum ini Tapi entah itu rencana itu mau Ya sedapatnya panen kalau sana Karena kayaknya jangkauan ke sana itu kan jauh Kalau burung Nah paling saya tetap fokusnya ke sini Cuman sebisa mungkin Itu saya tunggu juga Oke Nah nanti kalau masalah padi Saya dapat-dapatnya yang belakang Ya insya Allah yang penting ini lah Ini Yang disini dulu gitu Mudah-mudahan produktif lain Oke amin Kalau Nantinya kalau Yang rapat-rapat seperti itu Kalau besar itu kayak apa nanti mas Kalau tinggi nanti loh Seperti apa nanti Kalau yang sistem yang kemarin-kemarin yang udah-udah itu ya Aman aja ya Aman Bagus juga produksinya Bagus juga dia Oh enggak berhubungan gitu ya mas Ya kemungkinan kalau untuk nutrisi mungkin ya sedikit berbagi ya Mungkin karena apa ya Agak rapat Cuman ini kan baru dua kali tanam kayaknya masih mampu kayaknya Kalau yang di tanah bagus masih mampu Kalau yang tanah kurang bagus Memang kurang bagus berarti kan Dan disini kalau saya lihat ada genjer pun itu enggak pengaruh dengan nano Padanya jeneng-jeneng Itu ya Mau enggak mau kan kemarin kan sempat saya Cabut-cabut semua nanti Bagian lumpurnya memang jadi lumpur terus kan Masa saya itu siapa tahu nanti kalau udah ini kan Mau enggak mengeras sedikit Nah itu kan lumpur yang ada genjer-genjer itu kan lumpur-lumpur Betul Itu kalau keinjak ya masuk Masuk Ini kira-kira berumur berapa mas Arjen Kayak ada sudah satu bulan atau lebih Satu bulan itu kayaknya belum ada bang Belum ada kan Belum ada Saya sih enggak ingat tanggalnya Cuman kayaknya sih belum ada kalau satu bulan Belum ada Jadi jeneng kan pas waktu tanam enggak dicatat seperti itu Enggak Tapi enggak pernah nyatat bang Ya sekiranya Pokoknya dari dulu jarang Terkecuali memang dia skala besar Itu baru Wah luar biasa Tapi tumbuhnya padinya ini bagus sekali Rapat pun tapi Di ujung tunasnya itu besar-besar Biasanya Tapi padahal kalau rapat itu harusnya enggak besar-besar seperti itu Iya Saya itu diranya disitu Ini saya ditabur rapat-rapat misalnya kan Tapi nyatanya itu kenapa ya ini Ya Alhamdulillah ya Itu masih masuk subur lah itu Masih masuk subur Masih masuk bagus Nah ini contohnya itu Besar sekali Padahal belum pernah kena pupuk ini bang Oh belum pernah dipupuk ya Iya belum pernah sama sekali Insya Allah kalau besok ini kalau udah mulai naik Ini udah ngelilir kata bahasa kami itu Itu nanti ya itu ada sisa pupuk itu yang kemarin itu Mau saya tabur Entah itu Ya biarpun sekali-sekali lah Sekali-sekali Saya tabur ya Saya tabur Oke Dan nanti kalau ada sisanya Nanti ya insya Allah yang Pupuk yang sampai dikasih itu nanti saya Ini juga Oke Oke Terlihat sahabat-sahabat ya Padinya Coba kita Lihat ke belakang sana mas Iya Seperti apa Padinya jeningan Oke Aduh Coba Padinya seperti apa Mas Sarjan ini Luar biasa Sapa-sapa Seperti ya Ini Seperti ini Oke Lihat mas Sarjan Di belakang sana juga Tapi tidak Sampaian Tancapkan lagi Di situ mas Itu justru saya cabutin Oh malah dipencarkan ke sini Iya Saya pindah ke depan sini Oh Karena memang itu Kurang bagus Lokasinya pun Oke Dari lokasi pun Masih kurang bagus Jadi Mau gak mau Saya cabutin Yang sebagian pinggir-pinggirnya Hmm Gitu ya Nah tadi pagian Itu saya cabutin Saya pilih yang tinggi-tinggi Jadi dipindahkan ke Sebelah sini Iya Saya pindahkan ke sini Hmm Luar biasa Sapa-sapa Jadi Jadi Jendengan fokus Tetap di sini Iya Tetap fokus di sini Cuman Ini kalau memang bagus Nanti ya Sedapatnya lah Mudah-mudahan Ada hasilnya Yang sini Ya biarpun sedikit Tetap ini Buat pelarian burung Saya yakin Pasti buat pelarian burung Oh begitu Tapi tetap Nanti saya coba Saya pasang Pengait itu Untuk penakut burung Itu Tapi dulu Saya pernah juga Seperti ini Mas Sarjan Yang di belakang Memang yang belakang Itu saya buat Untuk Umpan Jadi Di belakang sini Itu untuk Yang di tempat saya Di belakang sendiri Memang Pas waktu Kalau ingin Pengen satu tahun Mengejar tiga kali Ya harusnya seperti itu Di belakang itu Dikorbankan Ini lah Ini saya itu ya Sambil saya jaga Cuman dia untuk jebakan Jadi yang penting Tidak terlalu merusak sini Iya betul sekali Tidak merusak di sini Luar biasa memang itu Jadi kebelakang Tapi kalau sebelah sini Tidak bakalan di Anu mas Dengan tanam Sini Woi Kalau ini belum bisa Ini bang Kalau tetap ini Belum bisa Akar gitu ya mas Akar Murni akar Ini dampak dengan Banjir kemarin itu mas Iya Ini bekasnya Sampai gulung-gulung Kayak gini Luar biasa Kalau malam pasangnya Seperti apa Kalau malam Kalau malam ini Masih Di malam itu Masih lompat suaranya Suaranya masih Lompat tanggul Ini cuma Kalau lama benar Turunnya Kalau malam Oh Gitu ya Oke Tapi mulai Sudah Pasang mati Jadinya Bisa Jendengan Kalau Ini nanti mungkin Jendengan kumpul-kumpulkan Dibakar gitu kan Biar tidak terserahkan lagi Takutnya Takutnya jendengan nanti Kalau pasang Dihaburkan lagi Repet lagi nanti Tapi ya pelan-pelan Ngumpulkan ini kan Karena juga Posisinya ini Kayak gini Sudah kan ini Ini udah gak bisa Dimanfaatkan lagi Ini mau jadi apa Ini kolam Ini udah Kolam Kolam pun Udah ada bentuknya Tapi kalau jendengan Disana Di Pocok-pocokan sana Sudah ada Gabusnya Kayak apa Gabus Jendengan pernah mancing Disini Oh belum pernah Belum pernah Gesting disini Iya Yang kemarin Saya coba Ngecek tanahnya ini Aja Malah tanahnya ini Kayaknya Apa ya Akarnya mulai nampak Berarti kan Otomatis Yang atasnya itu Gerus air Jadi seperti ini Biasanya Ini mulai nampak Kan akar-akar Berarti gerus air juga Kita coba keliling Kesana Mas Ke Anu Ke Tanggulian Jeningan Jalan-jalan Oke Ini apa Kena gerusan Banjir Mas Iya Gerusan Banjir Tapi ini Aku heran Betul Mas Arjen Ini apa Air ini Makin 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 Akhir tahun Ini Makin besar Makin besar Terus Dan keru Kayaknya Banjir Ya Entah Ini pun Ini tanahnya Pun kayaknya Ini tinggal Apa ya Ini semakin Dalam Ini Kalau enggak Kalau Enggak Baru-baru Ditutup Kayaknya Repot Juga Repot Juga Apa Anjir Mau Nutep ini Duluan Atau Yang Seperti Apa Anjir Tutup Ini Atau Yang Di Sebelah sana Masih Bingung Masalahnya Posisinya pun Enggak pernah Kering Sekarang Ini Susah Kecuali Ini Dibuang Ke Sebelah Sini Itu Baru Kalau Dalam Mas Kira 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 Banyak Dalam Bekas Galian Yang Dulu Jadi Ini Dari Sini Menuju Sampai Kesana Itu Kepak Hendrik Kepak Hendrik Yang Jelas Punya Saya Sudah Banyak Kepotong Ini Jadi Sudah Kepotong Bekas Parit Galian Yang Dulu Kalaupun Mau Sempurna Susah Karena Memang Udah Ini Kena Galian Bekas Galian Ini Dalam Dan Banyak Yang Tidak Teratur Jadi Saya Cuma Bisa Memperbaiki Disini Padahal Tanggulnya Sudah Berapa Bulan Kira Kira Sampai Sekarang Ada Kalau Tiga Bulan Kurang Lebih Tiga Bulan Pokoknya Semenjak Saya Ngerjakan Itu Belum Sampai Nutup Sudah Mulai Hujan Terus Sudah Mulai Masang Masuk Tinggi Sampai Sekarang Belum Selesai Hujan Terus Ini Kalau Tidak Pernah Dilewatin Seperti Ini Tidak Bakalan Cepat Menurun Ini Bayangkan Tiga Bulan Kalau Memang Disini Tanah Itu Tanah Sampah Mungkin Habis Sudah Rata Tidak Tapi Memang Ini Terbukti Bahasanya Tanah Itu Lebih Banyak Daripada Sampah Tapi Kemarin Jeningan Lemparkan Disitu Bukan Cuma Sampah Mas Akar Akar Bukankan Murni Cuma Kecampuran Mungkin Ada Sebagian Tapi Saya Usahakan Tidak Murni Semua Kira Kira Nanti Kalau Ditanam Kayak Cabai Bisa Hidup Paling Pilih Pilih Kok Bisa Tanah Kalau Yang Dapat Tanah Hitam Bisa Tumbuh Mungkin Kalau Tanah Putih Lihat Susah Mungkin Posisi Rumput Rumput Itu Yang Tumbuh Itu Paling Yang Ada Mau Ditumbuh Rumput Baru Tanam Kalau Yang Masih Murni Mulus Susah Susah Terima kasih Waktunya Semoga Panjenengan Sehat Selalu Dan Keluarga Selalu Dilancarkan Segala Aktifitas Panjenengan Dan Nanti Kita Ngopor Kembali Jadi Terima kasih Yang sudah Selalu Menyimak Konten Saya Dan Selalu Mengikuti Perjalanan Saya Dan Jangan Pernah Bosen Melihat Konten Kreator Daerah Trasmigrasi Sekian Saya Kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masyumbran Mengaparkan Terima kasih Terima kasih.